Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabatku, sahabat tani, sahabat youtube dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kemudahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Bertemu lagi dengan saya, Petani Nunggu Sukses Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menjadi petani pisang Dari nol hingga kita menjadi petani pisang sukses Itu sahabatku Di video ini juga sekaligus saya menjawab kritikan di salah satu video pisang saya sebelumnya Yang katanya saya buat video hanyalah untuk konten Dan juga ada yang mengatakan saya hanya koar-koar tanpa bukti Ya saya maklum ya sahabatku Karena membangun suatu tempat itu pasti ada pro kontraknya ya Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan tahap awal memulai menanam pisang ya sahabatku Jadi yang saya katakan penghasilan budidaya pisang per hektar ratusan juta itu Di video saya sebelumnya itu tumpang sari dengan tanaman cepat sahabatku Ini contoh ya saya bagi contoh pengalaman saya Jadi kita disini menanam pisang itu bertahap ya sahabatku Tahap awal kita tanam pisang itu tumpang sari dengan tanaman cabai Cabai rawit, cabai merah ya Juga menanam terong sahabatku Semua saya manfaatkan di sela-sela teraman pisang saya Nah ini video kita sebelumnya Video lawas dengan anakku hari minggu libur sekolah Kemudian ke kebun ayah ya Kebun ayah kan silahkan Kebun dedika Kebun ayah, kebun mama Kebun kita semua Ya semua Setelah tahap pertama kita tumpang sari dengan tanaman cabai, terong Di tahap kedua ini kita tidak tumpang sari lagi dengan tanaman cabai dan terong sahabatku Tapi kita tumpang sari dengan tanaman pepaya Sedikit saya bahas juga Kalau misalkan sahabat ingin tanaman pisang itu tumpang sari dengan tanaman pepaya Itu jangan menanam Dua setengah kali Dua setengah seperti kita tumpang sari dengan tanaman cabai ya sahabatku Kita harus menanam dengan jarak Dua setengah Lalu kita tanam pepaya Kita atur lagi dua setengah lagi Artinya lima kali lima untuk tanaman pisang Dan kita manfaatkan di tengah itu tanaman pepaya Itu mantap sahabatku Ya inilah caranya sahabatku Kita manfaatkan lahan di sela-sela tanaman pisang Untuk kita tumpang sari dengan tanaman lainnya Karena pepaya ini secara ekonomis kita juga enggak kalah juga bersaingnya dengan tanaman pisang Cuma kita disini tidak terlalu banyak nanam pepaya Sekitar 400 pohon ya Di tahap penanaman pisang yang kedua itu Ini contoh pisang kita Yang kita tanam tahap kedua ya sahabatku Ini hanya dokumen saya Atau video yang saya rekomendasikan ya sahabatku Video lawa saya Ini contoh barangnya sahabatku Ada yang masak pohon Oh ya sahabatku ada juga Yang bertanya di salah satu video saya sebelumnya Katanya bang kok misalkan kita tanam pisang itu dengan jumlah yang banyak Susah dong buat kita jualnya Itulah kira-kira perayaannya Oke Jadi begini sahabatku Sekarang ini Jamannya Jaman medsos Atau sosmed Kita bisa memanfaatkan sosial media ini Untuk kita promosikan barang kita sahabatku Misalkan kita sudah mulai menanam Kita foto atau kita bagikan ke sosial media Misalkan ke facebook Twitter Telegram Instagram WA Semua kita bagikan Di saat tanaman sudah berumur 3 bulan Kita bagikan Jangan lupa juga Lokasinya sahabatku Lokasinya harus kita tampilkan di video atau foto yang kita bagikan itu Di saat pisang panen Kita bagikan Nanti pasti tokenya akan berdatangan sahabatku Ini hanyalah pengalaman saya sahabatku Bagaimana cara mempromosikan jumlah tanaman yang banyak Untuk kita jual sahabatku Sangat mudah sekali sahabatku Janganlah kita ragu-ragu Kalau ingin menjadi petani sukses sahabatku Kita jangan pesimis Tapi kita harus optimis sahabatku Karena tidak ada orang beruntung tanpa usaha Dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil Makanya saya buat video ini Sebagai motivasi buat kita semua Karena tidak ada yang tidak mungkin Selama kita mau berusaha sahabatku Begitulah kira-kiranya sahabatku Cara saya mempromosikan pisang saya Ke media-media sosial lainnya sahabatku Ini hanya video lawas saya sahabatku semua Oke kita masuk lagi setelah kita habis panen pisang Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga Jangan lupa juga sahabatku itu Menanam pisang jangka panjang Misalkan pisang kepok, pisang raja Kita harus menanam pisang ini untuk pisang jangka panjang kita Karena kalau pisang barangan itu 1-2 kali kita panen Kualitanya sudah berkurang Atau lama-lama juga pisangnya sudah mati gitu sahabatku Makanya kita mesti harus menanam pisang kepok juga Untuk pisang jangka panjang kita gitu sahabatku Kalau itu memang tanah pribadi kita Kita bisa langsung menanam tanaman tahunan Seperti tanaman kemiri Tanaman pinang kek untuk menghenti tanaman pisang yang sudah tidak ada lagi gitu sahabatku Atau pisangnya sudah tidak produktif lagi sahabatku gitu sahabatku Kalau misalkan kita sudah mapan penghasilan kita sudah menetap Minimal kita sudah ada kemasukan dari kebun kita Itu baru bisa kita rencanakan Rencanakan Karena uang yang sudah kita kumpul gitu Bisa kita rencanakan Kita mau bikin rumah Beli kenderaan Saya pribadi kemarin itu beli kenderaan Karena saya sudah ada rumah ya Kemarin itu saya beli kenderaan sahabatku Walaupun bukan kereta baru saya beli Tapi harganya waktu saya beli itu masih di atas 200 jutaan sahabatku Ini bukan saya pamer ya sahabatku Ini tidak saya pamer Tapi hanya untuk memotivasi sahabat semua Karena petani itu tidak sulit Yang sulit itu hanya diri kita sendiri yang mempersulitkannya Semua pekerjaan akan mudah jika kita menjalannya dengan santai Dan penuh dengan cinta sahabatku Percaya sama aku Ini hanyalah pengalaman saya pribadi sahabatku Ini tidak saya edit, tidak hoax Dan tidak segala sesuatu saya jadi sensasi sahabatku Oke sahabatku hanya ini dulu video yang dapat saya bagikan Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel saya Agar saya lebih bersemangat lagi Berbagi video-video yang bermanfaat buat sahabat semua Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!